Ya pemirsa, fenomena semacam ini bukan pertama kali ini terjadi di tanah air. Dalam beberapa kasus bahkan menjadi besar seperti yang menjerat Lia Edan. Bahkan baru-baru ini seorang selebriti tanah air mengaku sebagai titisan Nyiroro Kidul. Mengapa demikian? Simak liputan yang berikut ini. Awal Februari 2016, seorang pria 40 tahun bernama Jari meramaikan pemberitaan media setelah menyatakan dirinya sebagai Nabi Isa. Jari mengaku diangkat oleh Allah dengan gelar Isa Habibullah setelah mendapat wahyu pada tahun 2005. Ia pun menyebarkan ajarannya di pondok pesantren Asyirot di desa Karangpakis, Kabuh Jombang, Jawa Timur dengan dalih berdasarkan Al-Quran dan hadis layaknya Nabi Muhammad SAW. Namun tak lama berselang, Jari dan para pengikutnya bertobat. Sebelumnya yang sempat booming di tahun 2000-an adalah kasus Lia Eden. Ya, seorang wanita bernama Lia Aminuddin mendirikan aliran tahta suci kerajaan Tuhan karena merasa sebagai mesayah atau utusan yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan. Selain itu, ia juga menyebut dirinya reinkarnasi Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus, dan putranya sendiri sebagai reinkarnasi dari Nabi Isa. Lia Eden kemudian masuk Bui pada tahun 2006 dan 2009 dengan tuduhan penistaan agama. Sementara yang masih hangat diingatan adalah pedangdut Rorovitria yang mengaku sebagai titisan Ratu Pantai Selatan alias Nyiroro Kidul. Ia juga mengaku memiliki kekuatan supranatural melalui ritual semedi yang dijalaninya. Tiga malam yang sangat luar biasa pengalaman metafisika saya, itu pertama kali diawali dengan adanya gemberincing kereta kencanaan. Lalu disertai aroma yang sangat-sangat wangi gitu, aroma melati campur aroma bunga kantil gitu. Sekitar lima detik setelah itu karena saya kaget ada aroma seperti apa, saya buka mata saya dan luar biasa beliau mau berkenan hadir gitu. Dan dengan tatapan dan senyumannya dia menganggungkan. Itu sudah merupakan bahasa tersendiri di kalbu saya. Ya, selain titisan, Roro juga mengaku pernah didatangi ratu yang identik dengan warna hijau itu di dalam tidurnya. Tim Liputan MNC Media Tim Liputan MNC Media